Terima kasih sudah klik channel ini Jangan lupa klik and subscribe Jangan lewatkan video-video saya yang lainnya Tetap di channel Om Gaijin Selamat menikmati Angel Hari ini saya mau panen nih guys Kolam saya yang ini nih Yang saya yang satu ini sudah satu kali saya panen Kemarin sudah dapat 5 kuintal Dan ini yang terakhir Ini nanti akan saya habiskan Ini akan saya kuras semuanya Saya kuras total Dan ikannya akan saya habiskan ini nanti Dan sebelum ini Itu karena pembuangan saya ada di tengah Nanti kita masuk ke dalam situ Masuk ke dalam air Itu kita balik Kita bersihkan Jalur untuk pembuangan ke kali yang ada di bawah Oke ikutin terus guys Tebaran 15 ribu Tapi ada yang mati ya Terus habis 30 sak 30 sak pakan kemarin Terus nanti rendemennya keluar berapa Nah penuntuannya hari ini Kita itu penari lele hanya main di rendemen seperti itu kawan Jadi Ya kita untung sedikit kita syukurin Kita untung banyak juga Alhamdulillah kita syukurin Oke guys Sekarang sudah menunjukkan pukul 1 siang Dan ini nanti ikan akan saya panen Sekitar jam 3 Dan kolam ini lebar banget ya Airnya banyak banget Mungkin perlu waktu 2 jam untuk Ngabisin seluruh airnya ini Jadi ini nanti pas Jam 3 Nanti saya bisa ambil ikannya Jadi mulai sekarang Saya mau jebur Situ Mau ganti Itu Saluran paralonnya itu Akan saya balik Dengan pakai paralon sarangan Dengan kecil-kecil seperti ini Oke guys Jadi Sore ini saya mau Kirim ikan Dan Cara saya ngirim ikan itu Pakai pickup seperti ini ya Pickup seperti ini Lalu saya pakai terpal Alakadarnya ya Yang penting ini nanti Di bug pickupnya ini bisa nampung air sama ikannya gitu aja Tingginya sekitar ya Kayak seginilah sebag itu kita tambah Satu jengkal Satu jengkal Nah ini nanti bisa nampung sekitar 5 kuintalan ikan Atau 7 kuintal lah maksimal Tapi ini nanti mungkin sekitar 5 kuintal Ini cuma pakai terpal Ini bahannya terpal Terpal biasa yang lost gitu Sebenarnya terpal kotak Dibuat kotak itu di Pergi ke tempat tukang terpal Lalu pesen Pesen terpal yang Langsung Plug and play Seperti itu sebenarnya Lebih Lebih bagus Tapi ya ini belum-belum sempat beli aja ini Makanya alakadarnya ini Masih alakadarnya gitu aja Nah Itu di tali seperti ini Nah nanti ikannya kita masuk-masukin ke sini semuanya Ke sini Ini nanti akan ngantong seperti kolam gitu Nah itu Cuma di tali Sekeliling Udah jadi Itu simple Cara ngirim ikan dengan pickup Tapi kalau untuk luar kota Jangan seperti ini ya Ini karena Saya hanya lokalan saja di Daerah saya sendiri Dekat Cuma dari sini setengah jam Jadi ya Nggak perlu Nggak perlu terlalu Itulah Tapi kalau udah kirim ke luar kota Ini nanti bisa Tingginya segini nih Tinggi nih Tinggi segini Biar supaya nampung ikan banyak Dan juga ikannya Supaya Kuat Dalam waktu berjam-jam Sampai Di tempat tujuan Biasanya kalau untuk pickup Segini tuh Hanya 6 kuintal Atau 7 kuintal Untuk sekali kirim Untuk luar kota Tapi kalau untuk daerah Ya 1 ton Bisa lah Gitu guys Wah itu Itu Tukang angkatnya Ini guys Cara proses Manennya guys Nah ini udah saya sat Ini udah separuh jalan nih Nah tugas saya disini tuh Nih Misain ikan yang besar Yang sekilo isi 5 Gitu Nah ini alat ayaknya tadi Nah yang sekilo isi 5 itu Segini-segini tuh Kita besahkan Ini nanti Dapet berapa kuintal Belum tau ya guys ya Karena disini saya gak nimbang Nimbangnya di tempatnya Si Pengepulnya Pengkulaknya Oba 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 Oke Gitu aja guys Nanti kita Timbang disana Jadi sekedar Cara prosesnya seperti itu Nih jadi kolam saya tuh Ini beton Berhubung kemarin tuh Disini yang disini ambles Nih yang ada disini ambles Jadi saya terpal nih Jadi beton Tapi Pasti pake terpal Gak apalah Yang penting Airnya gak bocor Jadi syarat kolam yang baik tuh kan Yang penting airnya gak bocor Gitu kan guys Nah ini yang sekilo isi 5 tuh Segini-gini Gede-gede 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 Spanius Gede-gede Gede-gede Ini ada syaratkannya Syaratkannya Halo 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 Sore hari Kita kirim lele ya Di Jangan Eh Ini bo Kalah mati bo Boyo keten Boyo keten ya Boyo keten gulung agung Mengiriman lokal Jadi kita mainnya ke lokal-lokalan aja. Belum sampai ke kuo internasional ataupun luar daerah. Kita kecil-kecilan aja. Yang penting jalan kita aja. Nah ini tadi kita baru panen. Dapat beberapa kuin. Kita belum tahu karena belum ditimbang. Masalahnya tempat mimbangnya ada di sana. Nah itu. Oke guys, tetap panengin terus ya. Jangan mau kecil. Nanti saya kasih tahu proses pengembangannya di sana. Dan nanti kita buat beberapa kuintang. Kita lihat bareng. Oke? Oke guys, akhirnya kita sampai tujuan. Aduh. Halo. Ini bosnya. Ini bosnya guys. Halo. Youtube. Oh, itu. Hidu. Ini guys. ngevlog ini namanya Cak Sam oke kalau area Tulungagung ya bakuletek bakuletrek Cak Sam ini malam nih kalau kalau jualan dia malam jam 12 keatas jam 12 malam tempatnya di Pasar Ngemplak ya pasar Ngemplak Tulungagung ini para bakuletek nih ini ikannya di Cak Sam ini bagus-bagus nih mantep nih Hai gila-gila nah ini lagi proses penimbangan tadi di rumah enggak sempat nimbang ya jadi nimbangnya tuh disini guys itu jadi sesuanya nimbangnya disini guys ini nanti prediksi berapa ya Oh enggak ada lima kuintal ini nanti ya semoga ada turun 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 di sini tuh nanti langsung dipimbang kasih uang juga disini ya oke guys udah selesai tinggal hitung gimana bos sudah selesai bos sudah selesai bos ya ya dapat berapa kintal gitu loh tadi belum belum di itu belum diijir ya bos ya belum di total kita ngopi dulu guys sambil totalan ya muka-muka semua super nih super geseng kita ngopi dulu setelah bosnya ya Bismillah buku 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 wadah Oh kapuasa guys setelah bercapek-capek Ria hari ini kita waktunya buka puasa Bismillah untuk pasar ikan di tulung agung gimana ya stabil kah atau naik turun kah ini saya hancur ini kiriman yang pati kan kalau kapanan raya jadi iwak lele tulung agung mutah di pasar-pasar tulung agung di bagian banteng mula ditantang-banteng nilai jangan ketugu kiriman lancar kita kewalaianya tergantung kiriman kiriman lancar ya. nah karena kiriman lancar ya tetap stabil karena kiriman macet pasarnya masih hancur Tulung Agung itu pasarnya? Jawa Tengah itu Semarang ya? Jawa Tengah itu yang panarayanya Pati. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu panarayanya. Jadi kalau Tulung Agung terbesarnya itu kan Tulung Agung. Mutah. Kediri itu apa? Kodoh saja. Jadi gini guys. Banyak yang mengeluh akhir-akhir ini ya. Harga lili itu. Si mengeluhnya petani. Petani itu pada mengeluh. Harga lili itu jatuh guys. Aku lihat petani ku tenang ya. Mangga juga lancar. Mangga juga stabil. Kalau caksam ini tetap dibuat stabil ya. Ini jos untuk bosnya. Semuanya bos. Penganggah jalan ya dong. Ya siap. Jadi kira-kira itu seperti itu guys. Untuk hari itu memang harga lili itu di pasaran. Tulung Agung itu lagi hancur guys. Sampai Rp14.000. Ya agar-agarnya itu lah. Denger-denger kabar nih. Dari caksam yang tadi. Dipati itu lagi panen raya. Jadi kira-kira seperti itu. Sabarlah para petani yang agak baru buruk guys. Masa tutup bensin hilang? Aduh aduh. Ya apa ya kira? Ini guys. Armada aku tutup bensinnya hilang guys. Ya apa ya? Halo. Tutup bensinnya hilang ya? Nanti ya? Ini karet nih woh. Waduh guys. Ini besoknya yang beli ini nih. Tutup bensinnya hilang nih. Jatuh nih. Gak apa-apa lah. Besok beli. Tutup bensinnya hilang mbak. Jadi hari ini guys. Saya dapat 3 kuintal 84 kg ya. Udah kerapaksi nih. Udah bersih nih. Kerapaksi 8 kg nih. Ini nih. Nih. Hari ini dapat 384 kg. Sama yang kemarin tuh. Hampir ada 5 kuintal ya. 5 kuintal kurang berapa kilo gitu. Pokoknya rendementnya dari 10.000 ikan. Habis 30 sak. Jadilah gitu lah. Di atas 25 kg per saknya itu. Ya guys. Ini hasil kita mbulang hari ini ya. Uang seperti ini guys. Ini nanti langsung jadi sentrat ya. Konsentrat maksudnya. Konsentrat. Kalau nggak gitu nanti. Channel mau abis. Channel mau abis ini. Channel mau abis ini. Om Gaijin. Om Kenji. Om Gaijin. Om Gaijin. Jangan lupa klik aja subscribe ya Cak ya. Siap. Siap. Nanti. Tolong. Ini nanti bosnya masuk ke dalam YouTube saya ya. Silahkan lihat. Ini tadi bayaran guys. Tapi guys ya. Tutup. Tutup bengsin saya hilang. Apaan ini. Eh hilang tuh. Nih terpaksa nih ya guys ya. Kita tutup pakai plastik. Nih. Kita tutup pakai plastik ya. Alternatif nih. Nih. Nggak apa-apa. Yang penting. Yang penting buntet. Untuk hari ini aja. Bisa dibeliin yang baru. Udah minta yang baru nih kayaknya. Nah. Gini. Pakai karet aja guys. Gini guys. Gini. 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 Subscribe. Wah. Channel kukai kok gampang kok. Oke.